Hai ah tespik tespik Halo semua selamat datang di channel holistik di video kali ini kita akan belajar tentang load balance PCC lagi tapi video ini adalah video lanjutan dari video kemarin Oke jadi video kemarin kita punya eh in tiga buah internet yang speednya itu sama ya kan ini ini catatannya masih ada di sini tiga tiga buah internet tapi speednya sama gitu Bagaimana kalau kita punya dua internet saja atau tiga internet tapi speednya beda itu gimana ya Oke jadi eh sebenarnya meskipun beda internetnya atau speednya misalnya nih kita punya yesb-1 dengan speed 2 mbps dan yesb-2 dengan 4 mbps menggunakan metode yang seperti video kemarin itu tidak apa-apa sebenarnya tapi ada beberapa kondisi yang akan membuat koneksi itu tidak tidak sempurna alias tidak apa ya Hai seperti pincang gitu jadi speed yang kencang dia enggak bakal nyentuh di maksimal speednya gitu ya kok bisa ya karena seperti yang saya jelaskan kemarin load balance PCC itu bekerjanya membagi setiap koneksi ke suatu website atau download atau streaming itu dibagi satu-satu misalnya setelah yesb-1 masuk ke SP2 ke SP1 masuk SP2 itu PCC per connection apa itu ya namanya di sini ada kali kejelasannya PCC Oh nggak ada ya untuk di video kemarin sudah saya jelaskan kayak gitu Jadi itulah cara kerjanya dari load balance PCC jadi misalnya kita buka YouTube buka YouTube itu misalnya contoh berapa aja ya perlu membuka 7 koneksi berarti ae pembagiannya kayak gini misalnya dari SP1 1 ke SP2 3 4 5 6 7 nah kayak gitu itulah pembagiannya jadi misalnya nih ada satu mereka ya berarti dibagi 7 gitu kalau sempitnya 2 dan 4 ya nanti efeknya apa ya jajinya nggak imbang bebannya itu sama-sama sama ya kan antara beban di SP2 mbps sama 4 mbps itu sama gitu sedangkan speednya beda lebih kenceng 4 mbps seharusnya beban 4 mbps ini dua kali lebih berat atau lebih banyak daripada yang SP1 harusnya kan kayak gitu itu contohnya ya tuh kalau kalian pakai cara di video sebelumnya nggak apa-apa bisa aja tapi ada beberapa kondisi yang memang tidak tidak baik atau tidak bagus ya untuk untuk salah satu koneksi kayak gitu jadi berat sebelah kalau kita speedtest kadang ya bincang yang harusnya PCC itu ditargetkan misalnya 2 tambah 4 4 sama dengan 6 gitu ya kan targetnya 6 mbps tapi nanti dapatnya mungkin ya dapat malah bisa 3 mbps atau 4 mbps saja dapatnya biasanya kayak gitu tapi ada beberapa kasus juga ya tetap hasilnya 6 gitu ada macam-macam deh pokoknya Oke jadi di video kali ini yang kita butuhkan ada ada tiga yang kita butuhkan dua website tapi tiga 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 halaman yang kita butuhkan yang pertama LP PCC calculation load balancing per connection classifier itu yang pertama ini untuk mengkalkulasi berapa apa macam PCC nya gimana nanti bentuknya kayak gitu kemudian yang kedua untuk PCC script generatornya script generator ini adalah halaman yang kita gunakan untuk membuat script ya buat script kayak gini nanti ini tinggal copy paste ke dalam mikrotik nanti otomatis apa level kalian langsung jalan kayak gitu kemudian yang ke website kedua ini sama juga dari Om Buananet masalah login page output nggak muncul kayak gitu jadi ketika kita buat PCC kadang login page login page outputnya itu nggak muncul kayak gitu ya jadi ya gimana gitu jadi kita akan selesaikan kalau kita membuat plot balance sekalian kita selesaikan masalah login page nggak muncul kayak gitu ya jadi oke eh sebelum kita lanjutkan kalian jangan lupa subscribe ke channel call holistic dan ke tutorial juga oke yuk kita lanjut yang pertama kita buka LP PCC kerasen load balancing per korek per connection classifier kita cari dia lak website whoanen.netbbun.github.io kalian cari di di sini simple LP PCC load balancing conector classifier di sini kalian buka kemudian yang kedua kalian buka juga LPP CC script generator ini nah gitu di sini nah mungkin kalian kalau lihat ini mungkin eh ini apa tabel-tabel yang penting enggak sih kayak gitu kayak soya gitu ya kan Hai ini juga scriptnya kalau kalian tiba-tiba ketemu video ini kalian langsung saja cek di di video sebelumnya karena di video ini saya tidak praktek untuk uji coba dan pengaplikasian scriptnya jadi untuk tutorial pengaplikasian speed eh script dan uji coba speed kalian cek video sebelumnya ya Oke jadi yang pertama Oke kita cek Oh karena disini enggak ada dua dan empat kita coba naikkan ke 120 mbps dan 40 mbps saja targetnya kita akan mendapatkan 60 mbps dengan kondisi internet normal Oke kasih dulu Oke jadi kita punya ESP1 ESP1 dan ESP2 kita cek di sini one downspeed yang pertama ESP1 kita pilih 20 kemudian yang ke ESP2 kita pilih 40 kayak gitu ya kan Oke jadi disini sudah dijelaskan ya di website ini untuk kalkulasi nya PCC load balancing is not like the matematical formula misalnya 20 tambah 10 sama dengan 30 contohnya yang saya sebutkan di sini 20 tambah 40 jadi 60 gitu itu targetnya enggak jadi ya tergantung nanti ya tapi seperti 20 tambah 10 sama dengan 20 tambah 10 atau 20 tambah 10 10 10 10 10 kayak gitu Oke kenapa saya jelaskan dari awal kayak gitu ya dan cara kerja load balance PCC gitu kayak gitu misalnya buka YouTube tadi buka tujuh koneksi ya dia gantian kayak gitu kenapa kita perlu kalkulasi nya karena itu karena PCC itu kerjanya kayak gini 20 tambah 10 sama dengan 20 tambah 10 atau 20 tambah 10 dibagi menjadi 10 10 10 makanya kita perlu banget untuk menambahkan kalkulasi kayak gini oke kita langsung hitung saja ya one 1 kecepatannya 20 one 2 kecepatannya 40 kayak gitu seperti yang yang akan kita lakukan kali ini ya kemudian kita klik calculate calculate ini berarti kita hitung nah apa jawabannya dari halaman ini jawabannya adalah one 1 40 mbps base ratio 20 tambah 20 berarti nomoratornya ada 2 nomorator ini apa berarti 2 1 isp nanti dia punya 2 namanya 2 2 line ya kayak ibaratnya nomorator ini dipecah bahasa-bahasa gaulnya jadinya awalnya kan 2 isp berarti dianggap nanti menjadi 3 isp totalnya ada tiga jadi dianggap 3 isp kalau kita punya speed yang sama nah maka dianggap jadi 2 isp kayak gitu aja lah ya penjelasannya kalau speednya sama kita bisa pakai cara yang di video sebelumnya langsung saja bikin satu-satu kalau speednya beda kayak gini misalnya 40 30 maka kalian untuk one 2 nya kalian bikin 2 kemudian one satunya cukup satu aja nggak papa gitu jadi nanti kemungkinan kalkulasi nya itu kayak gini 40 tambah 20 atau 20-20-20 kayak gitu jadi ada tiga tiga baris nanti kalau kita buat disininya harusnya kan 2 isp ether 1 ether 2 nanti kalau disini bilang dia 3 kita harus disininya kasih tiga juga kita harus ikut di disini ya di load balance ini karena memang untuk yang terbaiknya kayak gitu ya kan kalau di forum mikrotik internasional juga dulu sudah ada yang membahas tentang unequal internet speed ya kayak gitu caranya berhubung ini ada umbuananet ini dia mempermudah kerja kita dalam apa ya memperkirakan atau menghitung yang terbaiknya kayak gimana oke sudah 10 menit masih opening aja ya enggak papa karena biar paham semua Oke jadi one 120 12 jadi dapatnya kayak gini kemarin kan kita kalau membuat load balance kemarin 3 isp kan eh mana ya yang aku aku jelaskan lama itu nah kayak gini kan 3010 kayak gitu yesb-1 yesb-2 yesb-3 ya kan ini tiga yesb-speed yang sama makanya tinggal kita bikin satu ini gitu jadi kalau kita dua yesb-speednya beda maka nanti kayak gini eh kalian buatnya buat di LB nya ini berarti itu tinggalnya one-two one-two one-one satu berarti nanti nanti eh di sini berarti yesb-2 yesb-2 baru yesb-1 penulisannya di sini ya Oke langsung saja kita masuk ke eh sudah sudah dipahami dulu ya tentang ininya tadi pokoknya kalian tulis di sini nanti dia rekomendasinya kayak gimana ya sudah kita masukkan ke sini kayak gitu Oke contoh kita eh anggap saja ini ya modem-1 dia berada di ether-1 gateway-nya itu ini kemudian modem-2 ya atau isp-2 dia ada di ether-2 gateway-nya ini jadi akan kita masukkan langsung ke dalam sini ya ini dia perlu tiga yesb anggap aja dua yesb menjadi tiga yesb di sini berarti kita butuh tiga line jangan pakai dua line kalau pakai dua line nanti boleh saja tapi dikhawatirkan nanti tidak imbang kasian yang lain yang kecil nanti bebannya lebih berat daripada lain yang besar dan lain-lain besarnya pun tak maksimal nantinya dikhawatiran kayak gitu kita pakai tiga line kemudian rekomendasi disini one dua dulu dua kali kemudian one satu maka kita masukkan one dua berarti berada di ether2 ini ether2 kemudian ini ether2 juga ini untuk nama anu ya nama apa nama ethernya ya kebetulan disini saya kasih nama ether1 dan ether2 nggak ether1 isp1 gitu kemudian baru ether1 kita masukkan gateway-nya 192 168 121 untuk ke ether2 atau isp2 ini contoh ya nanti di kalian sesuaikan sendiri untuk gateway-nya kemudian ini ether2 sama 121 kemudian ether1 ke isp1 111 Oke langsung saja kita klik generate Nah maka disini sudah Oh ini aja isp2 kayak gitu biar kalian enak bacanya sp1 angkapa aja kayak gitu ya Oke jadi ini adalah hasil dari script yang sudah kita buat Oke saya besarkan dulu untuk layarnya Oh tetap kecil ya gimana dong nggak apa-apa deh Oke disini kita akan mendapatkan address list seperti biasa standart ya untuk kelas A kelas B kelas C standart ini untuk standart apa itu ya pokoknya standart internasionalnya kayak gitu lah ya kemudian disini ada NAT NATnya disini ada mas gue retian ke isp2 dua-dua kali ke isp1 satu kali agar memperingan kinerja dari firewall mikrotik kita ya kan kita bisa hapus salah satu dari yang kembar ini ini kan kembar persis jadi kita enggak enggak butuh ini dua kali itu nggak butuh untuk NAT ya kan kita hapus aja nggak papa yang ini yang atas sendiri kita hapus ya kita copy aja deh biar enak nanti sama hapus-hapusnya kalau disini aja kan kurang mana gitu ya tak coba paste disini kita besarkan aja deh ntar ini tak taruh ke atasan dikit biar enak nah kayak disini kan pertama address list nanti kalau kalian copy ini ke mikrotik kalian tulis satu-satu ya per misalnya ini copy dulu kalian cek copy dulu kalian cek gitu ya biar enggak enggak Oh biarkan lebih ngerti atau enggak sembarangan copy paste script dari internet atau apa gitu oke yang pertama ini tadi saya jelaskan karena disini ada dua enak maskeret yang sama ke ISP2 maka kita enggak papa hapus salah satunya kemudian disini di IP road juga ada yang double ya yang pertama disini eh disini bagian roti rumah ISP2 ini ada dua jadi kita enggak butuh salah satunya kita bisa hapus kemudian yang disini juga untuk default gatewaynya itu kita bisa hapus salah satunya nah jadi kayak gini kan lebih simpel kena kinerjanya nah ini ISP2 ISP1 kemudian ini default gatewaynya ini ping distin nggak apa-apa ini biar tiga nggak apa-apa kalian kalau diubah menjadi dua juga enggak papa lebih baik gitu kemudian untuk yang ke sini bisa bisa kalian untuk yang dimengel ya bisa kalian sempurnakan dengan menghapus yang sama atau tidak juga enggak papa Oke jadi gini misalnya action mark connection input ISP2 ya kan ini sama ini sama kalian hapus salah satu enggak papa karena memang sama kalau sama kita biarkan dimengel itu rada bahaya ya ya bahayanya kenapa karena di kalau mikrotik itu dia menjalankan script itu mulai dari atas kebawah atas kebawah kayak gitu aja misalnya kalian punya line firewall sebanyak 100 ya setiap ada satu koneksi kalian buka sampai 100 makanya mikrotik kalian jbo-nya bisa tinggi itu kalau kebanyakan script termasuk script-script yang misalnya script bagi bisa bandwidth atau apa gitu kalian harus bijak memilih script ya ya mikrotik kalian kemampuannya kayak gimana nanti scriptnya juga disesuaikan dengan kemampuan mikrotiknya pasti ada deh yang rilis script yang ringan untuk mikrotik plastik itu ada Oke jadi kita akan hapus yang sama yang pertama disini bisa kita hapus atau kalian memang enggak enggak masuk ke bagian ini juga enggak papa langsung copy paste yang sudah ada juga pasti langsung jalan kok nggak apa-apa yang pertama yang ini chain input ini ada yang sama kemudian jen output juga ada yang sama kita hapus aja enggak papa nah kemudian yang ini yang pre-routing ini jen pre-routing ini kan ada tiga ini jangan dihapus karena memang dia itu eh inilah cara kerja dari LPP CC itu ya kan 303132 kayak gitu jadi dibagi ke ISP2 ISP2 baru ISP1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 kayak gitu kerjanya kemudian yang terakhir ini mark routing kemudian ini sama persis maka kita boleh hapus nah jadi ini seakan-akan dua ISP tapi ada perbedaan di bagian sininya sebenarnya kalau kalian pakai coba ya saya praktekan ini untuk dua ISP eh anggap aja dua ISP gitu ya kan ini ether ini 11-11 ini kalau kalian tanpa mendengarkan tutorial ini ya apa sih bedanya kayak gitu ya kan kita copy copy kita buka notepad baru aja pet oke kita paste disini kita coba bikin eh bikin kan kiri apa sih bedanya mas kayak gitu ya kan apa sih bedanya antara eh antara antara tanpa tanpa kita hitung dulu tanpa kalkulasi dulu dengan dikalkulasi itu apa sih bedanya kalau kita lihat disini ya kan kita ini eh bentar-bentar ini nah ini kan sudah lurus harusnya udah lurus ya oke kalau kita lihat disini harusnya ini sama yang pertama tersebut juga sama ya kan kemudian firewall not sama kemudian IP road sama kan persis tuh sama yang membedakan itu disini cuma beda satu baris aja bagaimana bagian yang ini bagian pre routing ini di pre routing nah disini disini dia punya dua ini punya tiga bedanya gimana disininya 303132 bisa kalian perhatikan disini disini dan disini ya kalau disini nah cuma dua saja jadi pembagiannya eh mana nih geser ya oke nah jadi gitu jadi pembagiannya untuk yang script yang kita sempurnakan tadi itu yang kita hitung itu adalah pembagiannya dibebankan ke ISP2 itu lebih berat dua kali karena memang speednya lebih kenceng ya kan dua kali lebih kenceng kemudian yang disini tidak yang kita langsung dua ISP ini tidak ya itu langsung ya bebannya ya satu banding satu gitu jadi nggak peduli dia lebih keceng atau lebih pelan nggak peduli gitu itu kekurangannya yang ada di langsung kita masukkan kalau kita kalkulasi dulu jadi lebih maksimal pembagiannya gitu oke terus misalnya nih gimana Mas kalau internet saya banyak Mas misalnya internet saya ada ada apa punya saya punya empat internet we sombong sekali punya empat ya misalnya kalian pakai GSM gitu ya atau pakai kan nggak kita nggak bisa sewa internet sewa internet yang kenceng kan saat ini kalau pakai merah misalnya kita punya empat kali lima puik kita aja aja deh ya kita contohkan skenario skenario yang mungkin terjadi di kalian gitu ya kan misalnya kalian punya kita enter aja kalian punya empat ISP gitu ya empat ISP ISP1 itu anggap aja kalian berhasil daftar 100 mbps ISP2 kalian enggak bisa tuh sudah enggak bisa daftar 100 lagi cuma dapat 50 kemudian ISP3 mungkin kalian punya channel apa channel ISP lain gitu ya kan misalnya kalian hanya dapat hanya dapat berapa ya hanya dapat ntar ntar nggak enak nanti perhitungannya ini angka macam 40 hanya dapat 20 gitu ya kan kemudian ISP4 buat backup misalnya hanya 10 ini gimana mas caranya kan ini 4 eh 140 20 10 kalau di total mungkin kira-kira bisa mendapat 170 nah gimana pembebanannya pembebanannya kalau kita menurut ini kalau kita menurut ini misalnya anggap aja tadi 100 sama 40 ya nah kayak gini tetap 2 kali disini 2 kali disini dan disini juga disini di 1 2 1 kali ya kan kayak gitu tapi kalau memang kalian memang bener-bener pingin dioptimalkan gitu ya kan dimaksimalkan kalian cukup membuat disini tapi nggak tahu ya nanti performanya gimana saya belum cek sendiri untuk mix 4 ISP gitu ya kan terlalu ngawur juga sih terlalu ngawur juga misalnya kita mix 4 ISP gitu ya kan anggap aja tadi eh SP1 ISP2 ISP3 ISP4 anggap aja gitu ya kan 1121 21 31 terus misalnya gini ya 41 eh 14 kita generate aja nggak apa-apa kita generate aja kemudian kita copy scriptnya langsung kita masukkan ke sini ya nanti kita analisa kalau kayak gini nanti bebannya itu sama 1 1 1 1 semua ya kan gimana caranya untuk ini biar bisa ya kan oke kalau memang kita hitung perbandingan 1 banding 10 ini berarti bandingannya 1 banding 4 eh 1 banding 10 1 banding 10 berarti ininya dibikin 10 ini dibikin 1 kayak gitu loh jadi ini 10 baris ini 1 baris ini 2 baris ini 4 baris jadi totalnya ada 10 4 14 16 17 baris yang ada di sini tapi itu kalau memang kalian perlu banget membebankan yang sama ke dalam sini ya kan tapi kalau kondisinya kayak gini kalian bisa persingkat misalnya mana tadi loh kok hilang oh ini misalnya nih hmm tak kira-kira aja oh ysp1 ini saya targetkan per koneksi nanti maksimalnya cukup pakai 3 aja 3 koneksi dibagi 3 100 per 3 jadi nanti kira-kira dapatnya 30 3,3 mbps gitu ya kan kira-kiranya ya kemudian 40 ini saya bagi 2 aja kira-kiranya nanti dapat 20 per koneksi per koneksi anggap aja kayak gitu kemudian 20 ini tak bagi 2 juga deh biar bebannya sama kayak yang di bawah gitu kemudian kemudian yang di sini pakai 1 tetap dia ada 10 mbps jadi totalnya kalau kalian mau buat kayak gini ini isp1 itu ada 3 kali ini 2 2 1 jadi kalian tinggal copy disini isp1 ya kan isp1 berarti kalian butuh 3 baris isp1 kalian butuh 3 baris oke contohnya kayak gitu ini sekedar teori aja ya kemudian isp2 butuh 2 baris isp2 butuh 2 baris mana nih isp2 butuh 2 baris kemudian isp3 kita butuh 2 baris juga nah kayak gitu nanti pembagiannya kayak gimana ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 eh mana 8 eh mana sih oke 8 8 8 8 8 8 8 8 8 oke disini 0 ini 1 2 3 4 5 6 7 nah kayak gitu jadi isp1 bebatnya dibagi 3 kemudian isp2 dibagi 2 sb3 dibagi 3 sb4 dibagi 3 kemungkinan kalau kayak gini kemungkinan ya kemungkinan balik lagi bisa lebih maksimal kalau kita kira-kira dengan lb calculation kayak gini kemungkinan tapi gak tahu realnya kalian tes sendiri tapi intinya kayak gitu kalau mau membuat load balance yang bener-bener mendekati balance mendekati balance maksudnya ya imbang ya sesuai dengan total speed yang kita punya ya kan ini kayak gini kalau kita pakai kayak gini juga bisa kalau kita bagi ini dibagi 4 juga boleh dan dapatnya 25 gitu misalnya boleh aja yang jadi pertimbangan adalah panjangnya list firewall kita itu mempengaruhi juga ke jpu kalau semakin panjang firewallnya ya semakin berat jpu kayak gitu jadi ya ya bijak-bijak saja kalian dalam memilih script jadi jangan asal copy paste itu nanti ngawur jadinya oke oke jadi sementara gitu aja dulu untuk tutorial load balance nanti ini kalau scriptnya sudah kayak gini kalian tinggal copy paste aja ke dalam mikrotik kalian kayak gitu copy satu-satu kayak di video sebelumnya kemudian setelah di copy ini kalian cek juga di tutorial apa ini masalah login page tidak muncul nanti sudah dijelaskan di video sebelumnya kalian cek saja biar aman login page kalian kemudian kalau sudah di copy semua jangan lupa kalian repot mikrotiknya biar connection sebelumnya itu clean kemudian kalian test di speed test jalan dah kemudian buat browsing masing-masing ISP jalan dah internetnya kayak gitu oke cukup sampai disini dulu untuk video tentang load balance apa ini tadi unequal internet connection ya kan unequal itu gak sama koneksinya jadi semoga video ini bermanfaat kalau kalian suka video ini klik like kalau gak suka di select saja jangan lupa di share juga videonya ke sosial media kalian oke sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah